Yo what's up guys, selamat datang di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal mereview hero tamus yang udah debuff guys Dikarenakan banyak yang request, bang coba cobain hero tamus yang udah debuff bang Kalau bisa jadi hyper, kayaknya ini hero bakal jadi langganan band Oke, kita bakal coba menjadi tamus hyper ya Tapi sebelum kita masuk ke gameplaynya, kita bakal menjelaskan skill-skillnya dulu nih Kira-kira skill apa aja sih yang debuff sama si Moonton? Oke, seperti yang kalian lihat disini tamus mendapatkan penyesuaian pasif Yang dimana kalau tamus sedang memegang skite atau senjatanya Baskiteknya memiliki peluang untuk menciptakan semburan lava Dan lavanya itu kecepatannya debuff guys Jadi kan kalau kita udah ngeluarin lava nih Kan dia bakal meledak, nah meledaknya itu bakal dicepetin sama si Moonton Dari yang sebelumnya 2 detik, jadi 0,7 detik Itu musuh gak bakal bisa kabur sih, bakal kena true damagenya Oke, disini ada penyesuaian skill 1 Efek baru, tamus dapat menggunakan skill ini kembali untuk mendapatkan skite kembali Oh, jadi pas kalian pake skill 1 Skill 1nya bisa ditarik lagi guys Jadi itu penyesuaian skill 1nya Nah, dan yang ketiga disini ada penyesuaian skill 3nya Ini attack speed di tamus, debuff ya Terus tabus mendapatkan efek baru yang dimana kalau kita pake ulti dia bakal mendapatkan darah tambahan Dan HP regennya dikurangin Udah sih gitu doang Kalau gue liat-liat sih ini jatuhnya revamp sih bukan buff Iya buff, cuman dia di revamp guys Gila, ini buffnya banyak banget cuy Gue liat-liat dari atas sampe bawah Dan suatu hal yang dikuranginnya itu cuman di dalam ultimatenya HP regennya doang Udah sisanya buff semua cuy Gila, ini hero bakal jadi hero OP sih Oke lah guys, tanpa bahasa basi lagi Langsung saja kita masuk ke gameplaynya Let's go Oke cuy, sekarang kita sudah masuk ke dalam gameplaynya Jadi kalau pake tamus, gue sih biasanya ngambil buff umu dulu Karena supaya kita cepet level 2nya Dan supaya kita bisa langsung nyolong jungle musuh Oke, pake tamus itu udah kaya main karina Dia ngandelin true damagenya Makanya farmingnya bisa kenceng guys Walaupun disini kita dirusuh sama si peranco Ya tetep aja Buffnya masih dapet sama gue Karena tamus farmingnya kenceng cuy Waduh, tapi sialnya tuh Little wandernya ada di kiri guys Jadi musuhnya itu pada kesini semua anjay Nah, untungnya little wandernya didapatkan sama gue Udah tuh, kalau kita sedang di posisi kayak gini Kita jangan maksa Kalau maksa ngambil jungle musuh Yang ada kita bakal blunder guys Jadi mending kita main normal aja Sekarang pun gue mencoba untuk ke bawah Farming normal aja sih Kalau dijagain ya Tapi kalau little wandernya ada di kanan Terus musuhnya pada di kanan semua Lo bisa langsung ngambil jungle musuh Lo bisa ngambil bab oran musuh Bisa ngambil jungle musuh yang 2 stack itu Pokoknya, kalau gak ada yang ngejaga Lo bisa ngerusuh jungle musuh guys Gitu Oke, lo liat farmingnya langsung loncatan First blood itu teori KE sih Nana, ngapain Nana Ada Balmon juga Waduh, ini ngajak gelut sih si Balmon Tamus di early game Barbarin aja guys Kalau lagi ngewar ya Jangan satu P2 Squad Kalau satu P2 Squad jangan ada mati Kalau lagi ngewar Kalau lagi ngewar Barbarin aja Majuin Karena Tamus itu tebal banget Sakit banget di awal game Dia punya true damage Nana juga langsung mati sekali Gue injek pake skill 2 Boy, boy Emang Tamus sekarang udah menggila sih Tamus sekarang dia bisa spam true damage Terus-terusan nanying Jadi walaupun lawan kalian hyper tank Atau hyper fighter Ya gak sken high cuy Kita kan punya true damage Damage yang tidak bisa di counter Jadi kemungkinan besar kalian pasti menang lah Kemungkinannya 80% lah Soalnya true damage itu Damagenya gak bisa di counter cuy Sebanyak apapun musuh beli item defense Tetep high Damagenya segitu-gitu doang Gak ada pengurangan Gak ada peningkatan Udah Gak ini cuy Gak ada yang bisa counter Damage putih Ya terus damage itu Damagenya yang warna putih Oke disini ada Nana Langsung gue gasken Ada Prancis juga gasken Kita boleh maju Kita boleh berber Tapi inget batasan Oke Kita boleh maju Boleh berber Tapi inget batasan Kelemahan Tamus itu adalah Damage Yang ngeburst Kayak ultimate si Balmon Ultimate si Diroth Ultimate si Vale Banyak lah Pokoknya damage burst itu adalah Kelemahan si Tamus Jadi kalian harus berhati-hati Kepada musuh yang memiliki burst damage Dan skill CC Oke dikarenakan disini ada Prancos Gue gak berani maju dulu ya Karena gue tau tuh Si Prancos pasti punya ultimate Kalau gue maju Yang ada gue bakal digigit cuy Dan alhasil gue mati digebukin Sama musuhnya Intinya kalau pake jungler Lo objektif aja sih Objektif farming Ngambil jungle Yang sekiranya ada di dekat lo Tapi kalau ada buff ya Ambil aja buff dulu Oke Kita ngambil buff ungu dulu Lo liat tuh Padahal Gue pake Full Buil tank Gak ada buil damage Satupun Gue cuman pake emblem jungle Dan itu Farmingnya kenceng banget guys Kita cuman ngandelin emblem jungle Dan Through damage nya Dan itu Farmingnya kenceng banget cuy Lo liat aja tuh Tadi kita udah Ngambil buff ungu Ngambil buff oran Dan sekarang kita langsung Udah ke mid lagi Langsung perang lagi cuy Maju ultimate Skill 1 Tarik pasti getek Dan si franco udah langsung mati cuy Hero tebal aja Kena true damage nya Bakal langsung mati Apalagi hero tipis gitu Ada carry Offset Ada balmon Puter puter Ya gak sekenai cuy Nah nih Wah Untung gak kena ya Untung gue gak kena ultimate si balmon Coba kalau kena Gue bakal langsung mati tuh Tapi untungnya gue gak kena Dan gue pun langsung Mendapatkan triple kill cuy Oh tiwi Tamus emang OP sih Tapi kita liat Di late game Apakah tamus Masih OP Biasanya kan tamus Di late game Dia lemah Hero nya Hero early game lah Tapi nanti kita liat lah Tamus di late game Dia bakal kuat Apa enggak Setelah dibuff ya Oke Intinya kalau pake hyper Lu kudu setup turtle duluan guys Misalkan turtle memuncul di bawah Lu harus buru-buru ke bawah guys Misalkan turtle ada di atas Lu harus buru-buru ke atas Jadi Supaya Tim kalian itu levelnya menang Daripada tim musuh gitu guys Dan untuk masalah kombo Ini nih Masalah kombo tamus Ini nih Jadi Sebenernya Kombo tamus itu Gak ada guys Lu mau kombo ngasal juga Gak masalah Tapi kalau gue liat-liat sih Orang itu biasanya pake kombo Ultimate Skill 1 Skill 2 Basic attack Tapi kalau musuhnya deket Lu gak pake skill 2 juga Gak masalah Misalkan ultimate Skill 1 Tarik lagi Basic attack Itu gak masalah Tapi kalau musuhnya jauh Kalian bisa pake kombo Ultimate Skill 1 Skill 2 Basic attack Gitu guys Gue biasanya liat orang-orang Kayak gitu sih Tapi Lu pengen kombo ngasal juga Gak masalah sih Tapi Poinnya itu adalah Kalau musuhnya jauh Kalian bisa pake kombo Skill 1 Skill 2 Terus Basic attack Gitu guys Itu kombonya ya Oke Disini ada balmon Eh bentar guys Ultimate dulu Mundur dulu Nah Lu liat kan tadi Pas gue pake ultimate Gue Dapet Darah tambahan Nah itu adalah Efek baru dari Ultimate Si tamus guys Gitu Udahlah Sekarang gue bakal langsung Ngepush tower Atas dulu guys Lu liat Ngepushnya Lelet ya Ya iyalah Orang gue Full build Tank semua Gue disini Ngandelin emblem jungle Doan sama True damage nya Jadi untuk ngepush Dia gak bakal Sakit guys Sekarang kita Ngambil ke lomang Sabar Ngebuff dulu cuy Abis itu Kita bisa langsung Perang Nih sabar nih Kita Kalau musuhnya Pada ngumpul ya Kita bakal Test eksperimen Yang dimana kita bakal Solo versus Squad guys Tapi tunggu momen Kalau musuhnya Pada ngumpul semua Oke Nah disini ada Dairot Ada Prancok Ada Balmon juga Yaudah nih Kita coba nih Gaskun Ultimate Hohohoho Utiwi Apakah tamus bakal Bisa survive ya Kita pake angel lah sih Tapi 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 Diburst coy Waduh Kalau gak diburst Itu gue Masih bisa survive Dikarenakan gue Kena ultimate Dirt Ya langsung mati Makanya itu adalah Eh tapi angelnya Triple kill Kocak Bang Kenapa lo lebih suka Pake buil tank Daripada pake buil attack speed Padahal kan Sekarang tamus Lagi meta-metanya Pake buil attack speed Nih Gue jawab cuy Jadi Kalau tamus Pake buil attack speed Dia demagenya Memang sakit Tapi Kelemahannya Darahnya tipis Jadi Kita gak bisa bersaing Sama hyper tank guys Demagenya ada Cuman Ya percuma Kalau darah kita tipis Gue pernah Coba Melawan hyper tank Hyper baksia Dan gue tuh Kalah guys Karena Tim musuh Ada yang beli Dominant ice Dan itulah Akal mahannya Pake buil attack speed Kita gak bisa bersaing Sama hyper tank Demagenya memang sakit Demagenya ngeburst True damage kalian Bakal muncul Terus-terusan Tapi Ya kekurangannya Darah kalian tipis Nah sedangkan Kalau gue pake Buil tank Kita bisa Tahan badan Bisa open war Bisa Survive lah Lebih lama Nguh warnya Dan untuk Bayuan sama tank juga Ya gas kenae Sama-sama tebal Kita bisa pake True damage Ya gue pernah mencoba Melawan akai Dan gue menang cuy Lawan bak silid pun Gue gas kena cuy Makanya gue lebih suka Pake buil Tank cuy Karena ya Tebal Kita demagenya Gak terlalu sakit Cuman ya Kita kan Ngandelin true damage Ya sama aja Bohong Tetep aja Demagenya masuk-masuk juga kan Oke jadi Itulah alasannya Gue lebih suka pake Buil Tank guys Gitu Farming udah kenceng Demag udah sakit Ya kali tipis Kalo tipis itu Serasa ada yang kurang guys Makanya Gue pake Buil Full tank guys Semuanya buil Defense Gak ada buil Demag satupun Tapi kalo bisa sih Kalo kalian mau ada Demagnya ya Kalian pake War X Satu guys Atau kalo kalian mau pake Corrosion juga bisa Tergantung orangnya sih Tapi disini Gue lebih suka pake Full defense sih Karena supaya tebal Menurut gue Tamus Corrosion itu Bagusnya dijadikan Sebagai tamus Offliner Kalo jadi Hyper itu Kurang worth it Kata gue ya Kata gue Ini mah Menurut gue Tiap orang kan Beda-beda gameplay Jadi Ya kita gak bisa Ganggu juga kan Ya ini menurut gue ya Tamus itu Kalo pake Corrosion Bagusnya jadi Tamus Offliner Karena dia gak ada Mekanik guys Gitu Kalo jadi Hyper Kita kan harus Tahan di war Harus kuat lah Makanya gue pake Buil full tank guys Oke disini pun Gue sedang mencoba Untuk ngelore Karena gue takut Kena comeback guys Seperti yang kita tau Tamus itu kan Lemah di late game Jadi Walaupun tamusnya Udah di buff Gue takut aja Takut Lemah di late game guys Gitu Siapa tau kan Kalo lemah di late game Kita main-main nih Kita gak fokus Untuk ngen Bentar ke comeback lagi Yang ada Waduh Taib banget sih itu Makanya kita jangan Ini Jangan somong Jangan recall-recall Jangan tas-tas-tas Yang ada kalo kena comeback Waduh itu berat banget sih Oke Kita disini masih Sakit ya Tamus kita Di menit sekarang Masih sakit guys Belum keliatan kali Mungkin di menit Menit Akhir guys Misalkan kalo udah 20 menit 18 menit Nah itu mungkin Tamus udah mulai Gak kerasa sih Kayanya ya Kita liat dulu aja deh Oke Sekarang kita udah dapet lore Kita objektif aja sih Clear minion Nge-push minion Nge-push tower Semuanya kita harus push sih Karena kita punya lore cuy Oke Sabar Kita clear minion dulu Ini Tamus nih bos Walaupun full tank Demiknya masih ada Karena turut demiknya Bisa di spam cuy Mantap Nah disini ada Nana Ada Balmond Ada musuh Banyak Lu liat tuh Gue kena Nana juga Agak kerasa cuy Oke Kita terjadi Wild disini Apa yang terjadi Eh masih kuat sih Lu liat tuh Darah gue agak berkurang-kurang Berkurang sih Cuman nambah lagi GGWP Mantap Oke di mid Di mid ada Di mid ada Perancur Ini bisa dipush Gps gue pake radian Atau Pada fokus ke minion Oke disini ada Oke disini ada perancur Jangan dulu deh Jangan dulu deh Jangan dulu deh Nunggu momen dulu aja deh Ini ada D-road Ayo mau kemana Ayo D-road Culik D-roadnya cuy Culik Mantap D-roadnya pun udah mati Ada carry Dia carry Attack speednya Jadi lelet cuy Soalnya gue pake Dominant Oke Nana Mau kemana Nana Ho 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 Utiwi Waduh itu Balmon Puter-puter gaming Oke gak kena hooknya Apakah Atamus Bakal lebih kuat Di late game Kita liat guys Tidak Gue kena tower Dua kali guys Yailah Itu padahal ada lot loh Blunder lagi Astaga Astaga Sumpah cuy Dari tadi gue Bawanya pengen Mukil terus Soalnya Atamus ini Kuat cuy Makanya gue Mukil 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 Karena Atamus sekarang Emang kuat sih Cuman Kalau di late game Perasaan sama aja ya Sama aja cuy Kayak Atamus biasanya Cuman Demagenya lebih kuat lah Sama aja Cuman Demagenya diperkuat Gitu cuy Tapi Tapi tadi Kalau untuk masalah defense Dia kuat sih Lama Defensinya Kekuatannya itu Lama matinya Gitu guys Tadi kena tower aja sih Kena tower dua kali Ya Iyalah Langsung mati Oke Fokus nge-end guys Sumpah jangan blunder lagi Itu parah banget sih Tadi kita udah dapet lore Ya pada mati semua Kocak Kocak Yaudah lah Santai Santai Itu kan Kalo kombo 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 Asal juga Gak masalah Misalkan Ya tepat aja Kalo mau ngejar musuh Kalian skill 1 Skill 2 Basic attack Skill 1 lagi Basic attack Gitu Oke cuy Oke Disini Dirotnya udah mati Elise nya Ditarik lagi Oke Coba 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 kita masuk ya Tapi jangan dulu Jangan dulu Saber dulu Oke Langsung masuk cuy Ini rata sih musuhnya Oke kita incer si carry nya Buset dia Oke oke Mati 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 Immortal nya pecah cuy Si Utewi Utewi ngein cuy Mantap Di musuh cuman ada Balmon yang hidup Yaudah lah Gaskin Nail lah Woy Hero damage Tower nya dong Gua gak ada damage soalnya ke tower Oke mantap Kita pun Sudah berhasil Memenangkan Pertandingan ini Jadi intinya Pake tamus Ya gitu aja sih Hero nya Di early game Harus bener-bener Ngacak-ngacak guys Jangan sampe musuhnya jadi Jadi tamus Bakal lebih menggila Kalo level nya udah Lebih tinggi daripada Level musuh guys Gitu Oke lah guys Kalo kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Comment dan sub Break ya guys Ya oke Mantap Nah disini adalah History gue Ketika sedang Menggunakan hero tamus Dan alhasil Semuanya Win Kalah sih Satu kali Cuman Yang lainnya Pada menang semua Btw Gue pake Buil tank Atau kalian juga Bisa pake korosion 1 Sisanya build Defense semua Gitu guys Mantap Disini kita Pernah lawan Akai menang Lawan Lance menang Lawan Karina menang Pokoknya Sekarang Tamus udah OP banget sih Penghancur meta cuy GG Jadi Ya Tamus Cobalah Sendiri Diamin WS Diamin WS Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax